Tersangka JP beserta barang bukti diserahkan Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Pajak Kalimantan Barat atas kasus tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Sanggau pada selasa siang 17 Januari 2023. Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat, Purniawan Nizar, menyampaikan Penyerahan ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 pada 11 November 2022 lalu. Tersangka JP merupakan Direktur CVSL yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Sanggau. Tersangka, diduga kuat, telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu dengan sengaja tidak menyaturkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Tindakan yang dilakukan tersangka JP pun menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp2.247.469.182. Dari Kabupaten Sanggau, Teodardo Spon TV memberi tekan.